Sementara itu 20 ribu ton beras import asal Thailand akhirnya masuk ke gudang bulog divisi regional 5 Surabaya Utara, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Masuknya beras import ke gudang bulog Buduran mendapatkan kritikan karena peruntukannya dianggap tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan angkutan truk 20 ribu ton beras import dari 120 ribu ton beras yang dipesan oleh pemerintah Indonesia akhirnya masuk ke gudang bulog divisi regional 5 Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Senin Sore. Beras-beras ini langsung dibongkar dan ditata dalam gudang agar tidak tercampur dengan beras lokal yang disimpan oleh bulog. Beras import rencananya akan didatangkan sebanyak 120 ribu ton dan baru tiba di pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 20 ribu ton. Sedangkan 20 ribu ton dibongkar di pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Rencananya beras import ini akan didistribusikan ke wilayah Indonesia Timur seperti Papua, NTT, dan juga Maluku. Kita dari periburan perjalanan perjalanan perjalanan, ada penugasan dari pemerintah pusat, yang bisa menerima beras import dengan kuantung, rencana 120 ribu ton. Tapi yang sekarang sudah masuk ini hanya 40 ribu ton. Ini yang masuk dari gudang guduran tiga ini yaitu dari beras-beras Thailand. Jadi nanti yang dikirim di sini ada blokan 15 persen dan 5 persen. Untuk beras-beras import yang di, apa, dari Thailand ini nanti akan didistribusikan di wilayah Indonesia Banyuwangi Timur. Kedatangan beras import ini dikritisi anggota Komisi Tiga dari Partai Gerindra Bambang Haryo yang melihat langsung proses bongkar muat di gudang bulog. Meski mutunya dinilai bagus, kedatangan beras import ini dikhawatirkan bisa mematikan panen raya yang sedang berlangsung di Indonesia dan peruntukannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Beli atau istilahnya kulaan, itu kita harus tahu kulaan ini siapa yang mau membeli. Bukan seperti sekarang ini, kita kulaan tapi tidak tahu siapa yang mau membeli. Begitu kita cek di Sulawesi Selatan, sudah panen. Panennya sudah sekitar hampir 2 juta. Begitu di Jawa Timur, kemarin sempat panen tapi sekarang kebanjiran, kemarin panennya hampir mendekati 1,5 juta ton. Jadi ini yang anu, nanti kira-kira pasarnya kemana? Saya ingin tahu. Jawa Timur sendiri sebagai salah satu daerah Lumbung Padi yang menolak masuknya beras impor yang didatangkan oleh pemerintah pusat karena jenis beras yang didatangkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Impor beras juga dikhawatirkan akan mematikan panen raya Jawa Timur meskipun saat ini beberapa wilayah penghasil padi sedang dilanda banjir. Riko Hardiansa, Sido Arjo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.